Intro Well, mari sama-sama kalau saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih buat waktu ini, terima kasih buat kehidupan ini, kami ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dimana engkau inginkan untuk kami berada, it's all because of your grace, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Terlepas daripada situasi, keadaan apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami, kami belajar untuk mengucap syukur dan mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami berdoa saat kami menghampiri firman Tuhan, berikan kepada kami pengertian, berikan kepada kami hikmat, pengetahuan, pewahyuan yang baru, biar melaluinya kami boleh diubahkan terus-menerus untuk mengerti isi hati Tuhan, semakin lama semakin seperti engkau. Berdoa supaya lebih daripada kata-kata yang diucapkan atau didengarkan roh kudus berbicara kepada kami, menguatkan hidup kami, supaya kami keluar dari tempat ini, diubahkan. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Matius 6 ayat 19 sampai 21, ayat yang tadi sudah kita bacakan, tapi saat ini saya ingin membacakan kepada kita semua di dalam terjemahan Alkitab Mudah Dibaca. Saya enggak tahu apakah ada yang susah dibaca ya, tapi terjemahannya bilang demikian, AMD. Alkitab Mudah Dibaca. Ayat 19 berkata demikian, Ayat 20 ayat 20 dikatakan, Karena disitu juga, disana juga hatimu ada. Di dalam ayat ini kita mengerti, diajarkan bahwa ternyata di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan saudara dan saya, ada dua macam harta. Harta yang sifatnya sementara atau tidak kekal, yang diwakilkan dengan kata harta benda di dalam dunia ini. Yang sifatnya bisa hilang kapan saja, karat, ngengat, rayap atau apapun itu bisa merusaknya kalau kita tidak menjaganya dengan baik. Atau bahkan pencuri bisa masuk dan mencuri mengambilnya. Sifatnya sementara, tidak kekal, yang bisa hilang kapan saja. Tidak menentu keberadaannya. Tapi ada juga, kita melihat di ayat tadi, ada harta yang sifatnya kekal. Sifatnya bahkan, kalau bahasa Inggrisnya bilang priceless. Tidak bisa dibeli. Karena tidak ada harganya. Sesuatu yang sifatnya kekal, yang dilambangkan dengan kata harta di surga. Yang rayap, karat, tidak bisa merusakannya. Bahkan pencuri tidak bisa datang ke dalam rumah kita, atau ke dalam tempat tinggal kita untuk mengambilnya. Karena sifatnya kekal, priceless, harta tersebut bahkan disediakan, diberikan oleh Tuhan, untuk kita. Nah, saya ingin cerita sedikit di awal, daripada kotbah saya ini. Sekitar 6 sampai 7 tahun yang lalu, saya dan istri saya berada di dalam situasi, anak kami baru satu, umur sekitar satu tahun lebih, satu setengah tahun, yang laki-laki. Lalu, anak kami yang kedua, masih ada dalam kandungan. Jadi, istri saya sedang hamil cukup besar. Nah, waktu itu kami ada di dalam masa, di mana, asisten rumah tangga, ntar ada, ntar enggak. Neni, ntar ada, ntar enggak. Kadang-kadang dua-duanya, enggak ada sama sekali. Jangka waktunya juga, tidak menentu. Kadang-kadang hitungannya bulanan, tapi enggak jarang juga, ada yang hitungannya cuma mingguan. ada yang enggak adanya, cuma sebentar, tapi kebetulan, di dalam hal yang ingin saya ceritakan ini, kebetulan kami waktu itu ada di dalam situasi, sedang tidak ada asisten rumah tangga, maupun neni, sekitar jangka waktunya dua bulanan. Dan, istri saya, lagi hamil besar, dan anak kami yang laki-laki, umurnya satu setengah tahun. Lagi lucu-lucunya, tapi at the same time, juga lagi rewel-rewelnya. Jadi, minta di guendong, terus dan seterusnya. Sementara saya juga harus, pergi ke kantor, kerja. Nah, pada saat itu, saya, sebagai, suami yang baik, seringkali mendapatkan curahan hati, daripada istri saya. Bukan beliau ada di depan sini, jadi, bisa diminta pertanggung jawabannya. Jadi, satu kali, satu malam saya pulang, pulang kantor, sampai di rumah, dia sudah, sedih, karena sudah mungkin kecapean, ngurusin rumah, ngurusin anak, hamil lagi besar, mesti bikin makanan, mesti gendong anak juga, dan seterusnya. Akhirnya, dia merasa overwhelming, merasa kewalahan. Dan ketika saya pulang, dilimpahkannya lah, kefrustrasian itu, kepada, saya yang tidak tahu menahu apa-apa. Jadi, dia cerita, aduh, ini aku capek banget, aku gak bisa nih, kalau begini, aduh, aku benar-benar udah gak tahan lagi, dan bla bla bla. Sebagai suami yang baik, tentunya saya mendengarkan dengan baik, memberi telinga kepada curhatan tersebut. Karena kalau saya selak, bisa ada masalah. Jadi dia, cerita, cerita, pokoknya dia curahkan rasa frustrasinya, rasa kelelahannya, keletihannya, yang sangat bisa dimengerti, well done untuk para wanita yang, melewati masa-masa itu, karena memang gak mudah. Dan, dia cerita banyak hal, saya dengarkan, sampai akhirnya, mungkin udah cukup banyak keluar, akhirnya selesai juga dia ceritanya. Lalu, tiba-tiba, roh Tuhan meliputi saya. Oh, gak, gak, gak ada cerita itu. Roh kudus sudah tinggal di dalam saya, jadi, saya merasa bahwa Tuhan, kasih saya sesuatu, hikmat, untuk meresponinya dengan baik. Jadi, saya responi dengan dua hal. Yang pertama, saya bilang, Hani, saya panggil dia Hani, bukan namanya Hani, by the way, namanya Anita. Saya panggil dia Hani, kan kita menikah di Australia, memang saya, saya istri menikahnya di Australia. Dan waktu itu, memang ada pilihan untuk kami, mau kembali ke Jakarta, atau tetap tinggal di Australia. Tapi akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Jadi, saya bilang sama dia, kalau waktu itu kita memutuskan, untuk hidup, atau tinggal di Australia, kemungkinan besar, saya cukup yakin, kamu tidak akan merasakan rasa frustrasi yang sama, seperti sekarang. Kenapa? Karena di Australia, memang semua keluarga, suami istri, yang punya anak-anak, tidak punya asisten rumah tangga. Dan tidak punya neni juga. Neni paling kadang-kadang bisa di-hire, cuma satu dua jam, untuk jaga sebentar, lalu pulang. Tapi mostly, tidak ada asisten rumah tangga, tidak ada neni. Jadi, kalau kamu, kalau kita, seandainya sekarang tinggal di Australia, saya yakin, pasti kamu tidak akan merasa seperti sekarang. The reason, kenapa kamu merasa, kewalahan, frustrasi, orang yang paling letih, kasihan di dunia ini, istilahnya, adalah karena kamu keluar, nengok kiri kanan, hampir semua, punya asisten rumah tangga, dan punya neni. Jadi, kamu merasa, sebagai orang yang paling letih, paling kasihan, paling tidak, di seluruh gang inilah, kurang lebih. Di seluruh gang rumah kita, paling tidak. Kenapa? Karena kamu merasa, kok yang lain bisa ada bantuan, dan segala macam, tapi sekalian saya, ngurus sendirian, hamil lagi besar, dan semuanya. Tapi kalau kita ada di Australia, kamu nengok ke depan, ke tetangga, semuanya bilang, hey, welcome to the world of parenting, memang begini ya keadaannya. Gak ada asisten rumah tangga, gak ada neni, kita urus sendiri semuanya, dan seterusnya. Pasti, kamu tidak akan merasa, frustrasi, atau kelelahan, seperti sekarang. Karena kita, ada di negara yang berbeda, dengan kebiasaan, atau budaya yang berbeda. Nah, pada saat itu saya melihat, bahwa dia, paling tidak, sudah mulai lebih mengerti, dan akalnya udah masuk lah, untuk menerima hal tersebut. Oh iya juga ya, karena udah lebih tenang, kelihatannya mukanya. Lalu, poin yang kedua, yang saya sampaikan kepada dia adalah, dan satu hal lagi, ini rasanya mungkin bahkan lebih penting, kan? kita berdua harus sadar, yang membuat kita jadi sebuah keluarga, adalah karena kita saling memiliki satu sama lain. Jadi, tidak peduli, hari ini punya mobil, atau besok tiba-tiba gak ada mobil, jangan sampai sih, but anyway, hari ini punya rumah, atau tiba-tiba besok kontrak, dan seterusnya. hari ini mungkin punya pekerjaan, besok tiba-tiba gak ada pekerjaan lagi, hari ini dikenal orang, tiba-tiba besok tidak mau dikenal sama orang lagi, atau asisten rumah tangga, dan juga neni bisa datang, dan pergi sesuka hati dia, seperti lagu. Whatever it is, tapi yang pasti adalah ini, as long as we stick together, everything is gonna be okay. asalkan aku, kamu, Jordan, sama dede yang ada di dalam perut kamu, we stick together, saling memiliki satu sama lain, everything is gonna be okay. Karena itu semua tadi adalah faktor eksternal, yang datang ke dalam kehidupan kita, akibat dari kita memiliki satu sama lain. Kita dipanggil keluarga bukan gara-gara hal eksternal itu, kita dipanggil keluarga gara-gara kita memiliki satu sama lain. Jadi selama kita memelihara hubungan keluarga kita, kalaupun itu hilang, bisa dicari lagi. Kalaupun mobil hilang, bisa dicari lagi. Pekerjaan tidak ada lagi, kita bisa lamar lagi. Dan seterusnya. Pembantu tidak ada lagi, kita bisa cari lagi. Tapi kalau kamu hilang, mau cari di mana? Kalau istri hilang, mau cari di mana? Kalau suami hilang, mau cari di mana yang ganteng kayak begini? Sekian saya gak bilang gitu. Saya gak bilang gitu. Tapi betul, akhirnya yaudah. Saya bilang sama dia, selama kita memiliki satu sama lain, saya, kamu, Jordan, dan Dede. Saya peluk mereka, selama kita jadi satu, saling memiliki, everything will be okay. Nah saya temukan sebuah foto, atau sebuah gambar, yang sedikit menggambarkan, seperti situasi pada malam hari itu. gambarnya adalah sedemikian. Cuman disitu anaknya hatu udah keluar, yang ini belum ya. Masih di dalam perut. Tapi that's true. No matter how poor you think you are, tidak peduli seberapa miskin saudara pikir diri saudara, atau seberapa kasihannya situasi yang sedang terjadi di dalam diri saudara. Kalau kita mengerti, if you have a family, you have everything. Kalau kita punya sebuah keluarga, kita punya semuanya sebenarnya. Kita punya segala-galanya. Keluarga disini, puji Tuhan, kalau benar-benar keluarga kandung kita, tapi bagi saudara-saudara yang mungkin tidak dalam situasi yang memungkinkan untuk punya saudara kandung pun, atau keluarga kandung pun, it doesn't really matter. If you have a family in this church, kalau saudara punya keluarga di dalam gereja ini, saudara punya teman-teman komunitas yang saudara bisa sebut mereka sebagai keluarga, then sebenarnya you have everything. Saudara punya lebih besar daripada cuma sekedar materi atau faktor eksternal yang datang dalam kehidupan kita yang sifatnya cuma sementara. Nah, seorang raja yang bijaksana, bahkan sangat bijaksana. Namanya Raja Salomo pernah menuliskan suatu kejadian atau suatu situasi yang sangat menyedihkan terjadi di dalam kehidupan manusia. Pengkotbah 6, ayat 1-2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan sesuatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesiasiaan dan penderitaan yang pahit. Suatu kejadian yang sangat unfortunate. Suatu kejadian yang sangat merugikan atau membuat kita menderita. Makanya dikatakan di situ penderitaan dan sia-sia. Ketika kita punya semua harta benda yang kita bisa dapat, kita bisa miliki, tapi kita tidak bisa menikmatinya. Kita cuma terjebak di dalam memperhatikan berapa profit kita bulan ini ya. Berapa banyak saldonya nambah ya. Berapa banyak deposito kita nambah ya. Berapa banyak mobil yang kita bisa punya lagi sekarang. Berapa banyak harta benda yang kita bisa miliki lagi sekarang. Tapi kita lupa kalau ternyata walaupun kita punya semuanya itu, tapi kita tidak bisa menikmatinya. Sesuatu yang sangat tidak kita inginkan sebenarnya. Tapi yet sometimes kita terjebak di dalam situasi seperti itu. Punya segala-galanya tapi takut kehilangan sesuatu. Punya segala-galanya tapi tidak bisa menikmatinya. Tuhan Yesus bahkan mengatakan di dalam Matius 16 ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya tetapi ia kehilangan hidupnya. dapatkah hidup itu ditukar dengan sesuatu. Kita bisa punya segala sesuatunya tapi justru kita kehilangan esensi daripada hidup sendiri. Kita terjebak dengan harta yang sifatnya cuma sementara tapi kehilangan harta yang sifatnya kekal. Bahkan harta yang gak bisa dibeli dengan uang. Priceless. Padahal tadinya kita mungkin awalnya mau bekerja supaya kita bisa menikmati hidup ini. Tapi lama-lama kita terpancing di dalam kerjaan kita sehingga kita akhirnya bekerja bekerja dan bekerja kehilangan kehidupan kita. Lama-lama jadinya hidup untuk kerja bukannya kerja untuk hidup. Kita jadi kehilangan esensi daripada kenapa kita bekerja. Kita jadi kehilangan hidup kita. bahkan kita gak bisa menikmatinya. Dan salah satu hal yang paling penting untuk kita bisa menikmati kehidupan kita adalah lewat hubungan. Keluarga yang kita miliki, persahabatan yang kita miliki, rekan-rekan yang bekerja bersama dengan kita. Kita bisa have fun selagi kita bekerja sama dan seterusnya. Makanya Yesus berkata demikian apa untungnya bagi seseorang kalau seseluruh dunia ini menjadi miliknya tapi dia kehilangan hidupnya. karena hidup mau ditukar dengan apa. Hidup itu adalah yang paling berharga. Ibrani 13 ayat yang kelima berkata demikian janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu karena Allah telah berfirman aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berkata bahwa supaya kita tidak menjadi hamba uang tapi justru kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan karena hubungan dengan Tuhan bahkan adalah suatu harta yang jauh lebih penting daripada cuma sekedar harta yang kita bisa miliki di dunia ini tanpa kita sadari atau tidak atau sadari segala sesuatu yang ada di dalam dunia kita ini pasti berporos kepada hubungan keluarga saudara teman-teman dan seterusnya bahkan kita gak mungkin bisa bekerja sendirian saja manusia tidak diciptakan untuk hidup sendiri mana mungkin ada pengusaha walaupun dia gak kerja sama orang tapi dia pengusaha tapi pengusaha sendirian bagaimana gak mungkin juga dia tidak mungkin cari produk sendiri jual sendiri lalu beli sendiri kan gak mungkin kan gak seru ya cari produk bikin sendiri jual sendiri beli sendiri rayakan sendiri kan gak mungkin kita pasti butuh orang lain di dalam kehidupan kita kita pasti butuh hubungan di dalam hidup kita itu sebabnya hubungan berkata bahwa jangan kita akhirnya kehilangan hidup kita oleh karena menjadi hamba oleh karena menjadi hamba dari harta yang cuma sementara sifatnya let me talk to you a little bit about money 1 Timotius 6 ayat yang ke 10 dikatakan demikian karena akar segala kejahatan ialah cinta uang sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka uang bukanlah sesuatu dosa saudara uang bukan dari si iblis yang sudah pasti tapi yang dosa atau akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang karena ketika kita cinta akan uang ketika kita cinta akan harta benda yang ada dalam dunia ini ketika kita cinta terhadap harta yang sementara ini artinya kita menaruh hati kita di dalam harta yang sementara tersebut kita menaruh hati kita di dalam uang tersebut nah padahal uang adalah hamba yang baik dan tuan yang jahat uang adalah hamba yang baik dan tuan yang jahat kalau kita menaruh hati kita ke atas uang atau kepada uang maka sama saja kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh uang uang akhirnya menjadi tuan atas hidup kita nah bahaya sekali jika itu terjadi karena dia adalah tuan yang jahat kalau uang yang memimpin kita uang bisa membawa kita ke tempat-tempat yang kita tidak inginkan bahkan uang tanpa kita sadari bisa memimpin kita ke tempat-tempat yang kita tidak kehendaki yang tidak seharusnya kita ada di sana makanya tadi dikatakan ada begitu banyak orang oleh karena mengejar uang akhirnya jatuh ke dalam berbagai-bagai kesukaran dan duka karena uang bisa memimpin kita ke tempat yang kita tidak inginkan kalau dia menjadi tuan atas hidup kita kalau kita memberikan hati kita kepada harta yang sementara tersebut tapi uang adalah hamba yang baik it is a good servant uang itu adalah hamba yang baik makanya uang itu bukan dosa tapi cinta akan uang yang dosa jadi kalau kita berhasil mengelola uang atau kita berhasil menjadikan uang sebagai hamba yang sebagai hamba di dalam kehidupan kita maka kita bisa memanfaatkan atau mengelola berkat yang dipercayakan dalam hidup kita untuk bisa memperoleh harta yang priceless tersebut harta yang sifatnya kekal tersebut jauh lebih penting daripada harta yang sifatnya sementara nah uang akan menjadi hamba yang baik jika kita caranya adalah meletakkan tujuan ke atas uang tersebut jadi bukan uang yang menjadi tuan dan menentukan tujuan kita tapi kita yang menjadi tuan atas uang dan menentukan kemana uang akan pergi di dalam kehidupan kita jadi tidak ada salahnya mendapatkan bekerja berbanting tulang bersusah payah mendapatkan uang asalkan uang tersebut tetap menjadi hamba bukan tuannya yaitu dengan cara menetapkan tujuan meletakkan tujuan ke atas uang tersebut tentunya akan terekspresi terwujud dari bagaimana kita mengelola keuangan kita seharusnya kita kasih nama kepada uang tersebut yang ini adalah budget untuk pendidikan anak-anak kita yang ini adalah budget untuk nanti masa depan kita waktu kita pensiun yang ini adalah budget untuk nanti 10 tahun lagi mau beli rumah baru yang ini adalah budget untuk saya liburan nanti di akhir tahun jangan sampai ada uang yang gak punya tujuannya di dalam kehidupan kita bahaya banget kalau dia ada disitu dan tidak punya tujuannya dia yang akhirnya akan menentukan tujuannya dia dan hal tersebut bisa membawa kita ke dalam berbagai-bagai kesulitan karena uang adalah Tuhan yang jahat nah tujuan tujuan yang tadi saya sebutkan kalau saudara kita perhatikan tujuan tersebut semuanya berputar berporos kepada hubungan pendidikan anak dan seterusnya kenapa? karena memang pada awalnya sejak awalnya Tuhan menciptakan langit dan bumi ini untuk tujuan hubungan dari sejak hari pertama sampai hari kelima Tuhan menciptakan seluruh infrastruktur yang ada ternyata kita baru ketahui bahwa hari yang ke enam dia menciptakan manusia dengan tujuan untuk punya hubungan dengan manusia makanya dia berkata demikian baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita kenapa Tuhan pakai kata kita? karena kita disitu mewakili hubungan antara Bapak Putra dan Roh Kudus sedekat itulah yang Tuhan inginkan untuk punya hubungan dengan manusia ketika dia menciptakan saudara dan saya Tuhan menciptakan manusia untuk sebuah hubungan itu sebabnya di dalam kita mengelola harta benda dunia kita baiklah kita menaruhnya di dalam tujuan sebuah hubungan Tuhan menciptakan manusia untuk sebuah hubungan itu sebabnya kekayaan yang sejati through riches are found when we begin to see everything in life as a reason for relationship kita baru bisa menikmati kekayaan yang sesungguhnya kita baru bisa menikmati harta yang sesungguhnya ketika kita mulai melihat itu memakai kacamata atau pandangan bahwa segala sesuatu yang kita punya di dalam hidup ini adalah untuk alasan sebuah hubungan karena kalau enggak tidak ada alasan lain bahkan Tuhan sendiri menciptakan segala sesuatunya untuk hubungan dia dengan manusia through riches are found as we begin to see everything in life as a reason for relationship karena dunia kita dimanapun kita berada berpolos selalu berhubungan dengan relationship nah bagaimana caranya bagaimana kita bisa mulai untuk melihat segala sesuatu yang kita punya ini sebagai alasan untuk sebuah hubungan dengan cara menaruh nilai dan prioritas di dalam setiap hubungan yang kita miliki Paulus adalah salah satu contoh di dalam cerita di Alkitab tentang hal ini kita temukan di dalam Filipi 4 pas asa ayat yang pertama Filipi 4 ayat yang pertama Paulus sempat menyebut jemaat-jemaat di Filipi tersebut dengan suatu kata atau kata-kata yang melambangkan harta yang dia punya Filipi 4 ayat yang pertama dikatakan demikian karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan dia berkata suka citaku dan mahkotaku berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan hai saudara-saudaraku yang kekasih dia addressing he is addressing the people of Filipians orang-orang yang ada di dalam Filipi sebagai suka citaku dan mahkotaku kenapa apakah orang-orang ini adalah orang-orang yang sempurna orang-orang yang mahal harganya seperti mahkota enggak juga sebenarnya mereka manusia biasa jemaat di Filipi adalah manusia biasa yang kadang-kadang moody kalau saudara baca sejarahnya sedikit kadang-kadang moody kadang-kadang suka ngegosip juga seperti di Indonesia lah kurang lebih gitu ya dan kadang-kadang suka ya gitu lah ntar naik turun pokoknya mereka bukan orang-orang yang sempurna tapi kenapa Paulus bisa menyebut mereka sebagai suka citaku my joy and my crown katanya dan mahkotaku seakan-akan mereka tuh mahal banget mereka enggak bisa dibeli pakai uang seakan-akan karena di dalam pasal yang pertama Paulus sempat menceritakan sedikit bagaimana hubungan dia dengan jemaat-jemaat di Filipi Filipi 1 ayat 3-5 dia berkata demikian aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua aku selalu berdoa dengan sukacita Paulus memutuskan untuk menaruh nilai dan prioritas kepada jemaat di Filipi tau kau sedara waktu dia tulis surat-surat ini Paulus lagi tulisnya dari mana Paulus lagi tulis ini dari penjara saudara jadi dia sebenarnya sedang menderita tapi dia teringat dengan apa sih artinya harta yang dia miliki ini langsung dia teringat terhadap the people orang-orang yang ada di sekitar dia salah satunya adalah jemaat di Filipi dia bilang aku mengucap syukur di dalam penjara tapi dia bilang aku mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu Paulus bersyukur karena dia punya harta yang berharga harta yang sesungguhnya yang gak bisa hilang walaupun dia ada di dalam penjara saudara walaupun dia ada di dalam tawanan tapi dia merasa kaya karena dia punya orang-orang yang selalu ada bersama-sama dengan dia mendoakan dia dan seterusnya dia bilang setiap kali aku pikirin kamu setiap kali aku mengingat kamu aku mengucap syukur karena Paulus menaruh nilai yang tinggi prioritas yang tinggi terhadap hubungan tersebut dan dia juga bilang bahwa dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua aku selalu berdoa dengan suka cita nah ada sesuatu yang sangat spiritual yang sangat rohani terjadi ketika kita berdoa untuk orang lain secara sadar atau tidak sadar kita sebenarnya sedang mengembangkan suatu kasih perhatian ketika kita mendoakan orang lain itu sebabnya makanya Yesus bilang begini doakanlah musuhmu karena dia tahu ketika kita berdoa kita sedang menaruh hati kita sedang menaruh nilai yang tinggi kita sedang menaruh concern perhatian kita kepada orang yang kita doakan lama-lama itu akan bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh di dalam kasih sehingga kita sulit untuk membenci orang yang kita doakan sehingga kita semakin mengasihi orang yang kita doakan biasanya there is power untuk menyembuhkan memulihkan hubungan di dalam doa saudara mungkin tadi ada saudara-saudara atau ada salah satu daripada teman-teman kita yang sedang meminta untuk didoakan pemulihan hubungan suami istri pemulihan hubungan keluarga salah satu yang mungkin saudara bisa lakukan kalau saudara ada di dalam posisi atau situasi seperti itu adalah bagaimana kalau saudara mendoakan suami atau istri saudara sendiri karena ketika saudara melakukan itu ada kuasa di dalam doa yang bisa memulihkan hubungan tersebut karena kita semakin bertumbuh di dalam kasih bukan di dalam kebencian lalu Paulus lanjutkan di dalam ayat yang kelima dia bilang aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini kata persekutuanmu di situ di dalam bahasa inggrisnya menggunakan kata partnership kenapa? karena Paulus jelaskan di dalam ayat yang ketujuh ayat yang ketujuh dikatakan memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua sebab kamu ada di dalam hatiku oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepada aku baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita injil jadi kenapa Paulus begitu menaruh nilai dan prioritas yang tinggi kepada hubungan yang dia miliki dengan jemaat di Filipi karena terlepas daripada mereka sempurna atau tidak sempurna atau terlepas daripada ketidak sempurnaannya mereka tapi mereka-mereka ini adalah orang-orang biasa yang berada bersama-sama dengan Paulus baik di dalam suka maupun duka stay together stick together di dalam suka maupun duka seperti yang tadi saya ceritakan tentang istri saya dan saya dan keluarga saya makanya makanya waktu kita menikah biasanya kita berjanji seperti itu aku berjanji untuk mencintai istri atau pasangan dalam suka maupun duka sehat maupun sakit kaya maupun miskin sampai maut memisahkan kita di dalam segala keadaan makanya hal tersebut adalah hal yang priceless yang gak bisa dibeli pakai uang makanya pernikahan disebutnya perjanjian pernikahan bukan kontrak pernikahan kalau kontrak soalnya ada syarat dan ketentuan berlaku jadi kalau salah satu daripada kita tidak memenuhi syarat atau ketentuan kontraknya bisa dibatalkan tapi kalau pernikahan gak bisa kenapa? karena perjanjian karena it is priceless kita gak beli itu dengan uang kita beli itu dengan hubungan dengan harga yang tidak ada harganya yang priceless yang sangat tinggi nah Paulus menaruh nilai dan prioritas yang sangat tinggi kepada jemaah tersebut karena mereka adalah orang-orang yang selalu stick together dengan dia baik pada saat dia di penjara maupun pada saat dia lagi pergi melayani keliling dunia mereka adalah orang-orang yang selalu berpartner dengan dia bersekutu dengan dia menyertai dia mendukung dia baik secara moral maupun secara keuangan dan segala sesuatu yang mereka-mereka bisa berikan for a common cause untuk tujuan yang sama yang besar karena hubungan itu adalah hubungan yang begitu luar biasa ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab yang menunjukkan kepada kita atau yang mengajarkan kepada kita bahwa harta yang sejati atau yang sesungguhnya itu lebih daripada cuma sekedar harta yang sifat yang sebentar yang ada di dalam dunia ini yang gak bisa ditukarkan dengan apapun juga Amsal 22 yang ke-1 berkata demikian nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas ngomong-ngomong tentang nama baik tadi pagi waktu saya ke gereja saya sempat ditipu oleh seorang supir taksi online udah susah banget dapetnya tadi pagi gak tau kenapa susah banget dapetnya lama banget tadi pagi eh giliran dapet terus agak jauh juga tempatnya memang saya lihat di aplikasi mobilnya dia kelihatannya agak jauh dari rumah saya lalu saya tunggu dong beberapa saat saya tunggu gak bergerak-bergerak disitu terus gitu ya terus saya akhirnya saya message dia saya bilang Pak apakah sudah mengarah kesini terus dia jawabnya lama juga tapi gak lama lagi dia jawab dia bilang gini oh saya lagi ada di perumahan deket sini oh oke apakah sekarang apakah masih lama gak kesininya terus dia jawab gini masih lama nih macet nah saya juga bingung saya tau perumahan perumahan rumah saya itu kalau pagi-pagi gitu gak macet sama sekali orang rumah kok isinya gitu ya kecuali kalau dia ada di pasar mungkin macet gitu ya tapi ini di dalam perumahan gitu loh jadi gak macet sama sekali seharusnya tapi anyway saya iakan saja karena saya juga gak mau berasumsi yaudah saya bilang oke kalau gitu apakah saya batalkan saja terus dia jawabnya juga kurang sopan gitu sih jawabnya juga cuma gini yaudah gitu yaudah akhirnya saya pikir yaudah saya batalkan lah biar cepat karena saya bisa cari yang lain lagi begitu saya press cancel tiba-tiba di aplikasi berubah berubah bukannya kembali ke menu semula malah berubahnya jadi tulisannya in transit kalau in transit itu artinya saya sudah naik mobil dia lalu lagi jalan nah saya bingung loh kok in transit sih terus saya kutak-kutak-kutak-kutak-kutak kan gak bisa gak bisa ngapa-ngapain kalau udah kayak begitu lalu tiba-tiba berapa detik kemudian berubah berubah jadi begini udah sampai saya di uproom loh kok udah sampai orang saya masih di rumah masih di masih di dalam kamar lagi gitu loh langsung udah udah sampai di uproom dan langsung kredit card saya langsung sudah di charge jadi saya gak tahu apa yang dia lakukan mungkin dia hack sistemnya sehingga akhirnya dia ambil uangnya gitu ya nah udah akhirnya nah kali-kali ini saya yang frustrasi tadi saya bingung mesti ngapain dan akhirnya udah saya pikir saya buat laporan dulu saya coba cari tahu bagaimana cara hubungi perusahaan taksi online tersebut dan akhirnya saya laporkan dan diurus lalu akhirnya bagian customer service-nya bilang bahwa oke pak kami sudah catat nama orang tersebut dan kami akan melakukan tindakan tegas terhadap orang ini memberikan sanksi tegas dan kami akan mengganti kerugian yang bapak derita gitu loh nah banyak orang tidak berpikir panjang sehingga rela untuk mengorbankan nama baiknya untuk segelintir uang yang mungkin gak seberapa bahkan padahal nama baik jauh lebih berharga daripada kekayaan besar apalagi kekayaan kecil nama baik jauh lebih berharga kalau ada hal yang kita bisa tinggalkan buat generasi berikutnya adalah nama baik saudara bagi saudara-saudara mungkin yang pernah dengar tentang cerita orang yang namanya kena blacklist untuk masuk negara tertentu atau untuk masuk kota tertentu atau whatever susah hidupnya kenapa? karena nanti anak-anaknya pun biasanya dipertanyakan karena membawa nama orang tuanya tersebut nama baik jauh lebih berharga daripada kekayaan besar dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas saya coba menunjukkan kepada saudara beberapa ayat di dalam firman Tuhan yang menggambarkan bahwa hubungan yang kita punya itu jauh lebih priceless daripada harta dunia ini Amsal 17 ayat 17 dikatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran gak bisa dibeli saudara-saudara sahabat seperti itu yang mengasihi kita di dalam suka maupun duka bahkan di dalam duka dia jadi seperti saudara suka membantu berinisiatif untuk memberikan yang terbaik buat kita Amsal 31 ayat 10 dikatakan demikian istri yang cakep siapakah akan mendapatkannya ia lebih berharga daripada permata dan semua wanita sama-sama katakan amin saya coba cari tentang suami yang cakep gak ada adanya cuman istri yang cakep atau mungkin karena suami mencerminkan kemuliaan Tuhan jadi itu namanya jongkok di atas gunung saudara but anyway istri yang cakep jauh lebih berharga daripada permata kita bisa beli permata bisa beli berlian bisa beli segala sesuatu yang kita bisa beli dengan harta benda kita tapi kita gak bisa beli istri yang cakep bukan cakep ya cakep istri yang bisa diandalkan istri yang luar biasa wanita bijak lalu Amsal 17 ayat 6 dikatakan demikian mahkota orang-orang tua adalah anak cucu gak disebutkan mahkota orang-orang tua adalah kekayaannya dan perusahaan yang ditinggalkan yang gak ada mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka atau orang tua mereka itu membuktikan kepada kita bahwa kekayaan yang sesungguhnya bisa kita nikmati ketika kita mulai melihat bahwa hubungan yang kita miliki di seputar dunia kita adalah kekayaan yang sejati adalah justru harta yang kekal yang sifatnya tidak sementara kita akan mulai bisa menikmati ketika kita melihat segala sesuatu dalam dunia ini sebagai alasan untuk sebuah hubungan yang terakhir ini saya sampaikan kepada saudara adalah kekayaan yang sejati berakar sangat dalam di dalam hukum yang terutama atau perintah yang terutama yaitu love God and love people karena bahkan justru kekayaan yang paling besar yang kita miliki sebagai umat ciptaan Tuhan adalah hubungan dengan Tuhan kalau hubungan dengan manusia dengan sesama aja kita gak bisa beli apalagi hubungan dengan Tuhan bagaimana caranya beli Tuhan gak mungkin bisa orang segala sesuatu yang kita punya juga datang dari Tuhan kalau sampai kita punya hubungan dengan Tuhan yang empunya alam semesta ini wow pasti ada hadirnya Tuhan disitu itu cuma harta benda bisa dicari lagi kalau rusak nanti hubungan dengan Tuhan adalah harta yang paling berharga yang kita bisa miliki karena kita gak mungkin bisa beli bahkan Tuhan dengan segala kemurahannya turun ke dalam dunia ini memberikan dirinya bagi kita bayangkan loh coba ambil satu 30 detik aja membayangkan ini Tuhan yang menciptakan alam semesta ini loh alam semesta itu bukan cuma bumi tapi seluruh galaksi planet bulan bintang dan semuanya bayangkan Tuhan yang menciptakan itu semua yang kita cuma gak tau kayak debu kali dibandingkan semua itu tapi yet dia turun ke dalam dunia mati bagi kita di atas kayu salib bangkit untuk menembus dosa kita sehingga kita bisa punya hubungan kembali dengan Tuhan betapa berharganya hubungan itu sampai kekayaan apapun gak ada artinya dibanding itu karena Tuhan tersebut mau punya hubungan dengan saudara dan saya makanya Paulus tuliskan kepada Timotius di dalam satu Timotius 6 ayat 17 sampai 19 dikatakan demikian peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini atau orang-orang yang punya mentalitas terhadap menaruh hatinya kepada harta benda yang sementara peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan perhatikan ini dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan melainkan pada Allah berharap pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati ayat selanjutnya dia katakan peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik menjadi kaya dalam kebajikan suka memberi dan membagi dan dengan demikian perhatikan ini mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya wow ternyata ada hidup yang sebenarnya yang selama ini kita bahas hidup yang lebih daripada cuma sekedar menjalani kehidupan hidup yang berarti hidup yang bermakna dan makna dalam hidup cuma kita bisa temukan ketika kita punya hubungan dengan yang menciptakan kita dan ketika kita berbuat dan berdampak kita menjabit dampak bagi dunia kita maka kita akan menemukan kehidupan kita begitu berarti bahkan hubungan dengan Tuhan memastikan kita untuk masuk ke dalam kekekalan yang sejati harta yang paling berharga justru ada di dalam hubungan dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita saya berdoa supaya firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali dan memberkati kehidupan kita sehingga kita punya pandangan yang benar perspektif yang benar tentang harta yang sesungguh selamat menikmati selamat menikmati